Hai selamat pagi Halo selamat pagi selamat pagi guys us pakai apa sini kayak apa aja pendaki di gunung guys kita hari ini jam 2 jam setengah 2 dini hari waktu nrekang guys waktu Indonesia bagian tengah tahu nggak kita dimana kita hari ini ada di depan warung makanan tradisional guys pengen tahu buah Pak Anayu sini ini kalau boleh dikasih tahu apa nih karen war ini bajek bajek namanya ini bajek baktan ini namanya bajek baktan ini betul ya ini betul ini kayak dari bagi bagi ya udah tau Enggak jam 2 dini hari waktu Indonesia Tengah di mrekang Tepatnya guys fantastis udah lu tahu ga jam 2 dini hari waktu Indonesia Tengah di beren Get began tepatnya guys Kita ngobrolin soal Film festival dan Toraja Film Festival Guys TFF Dan tau gak siapa mereka ini Enggak Oh gak tau guys Mereka ternyata adalah Anak-anak muda yang datang Jauh-jauh dari Daerah Poros Barat Sulawesi ya Namanya Mamuju guys Menggunakan mobil Menuju ke Toraja Untuk merayakan festival Terus satu lagi Siapa nih Kak Januar Kak Januar ini luar biasa guys Indikasinya Kak Januar ini adalah orang yang punya setengahnya Toraja Dia yang punya setengahnya Toraja Guys Kak Januar yang punya setengahnya Toraja Mantap Guys kita Ini dalam perjalanan ke Toraja Dalam perjalanan ke Toraja Setelah melewati Gunung Nona ya Gunung Nona udah kita lewati guys Malam ini tadi Dan saya bersama Kak Januar Dan satu lagi Kak Leon yang ada di mobil Dan ini teman-teman Dari Pemuntas film Mamuju Bus Gokil ya guys ya Malam-malam begini Perjalanan ya kan Dan kita Ada di depan warung Makanan tradisional guys Karya para leluhur Nusantara Ini asalnya dari apa ya Beras ketan Beras ketan guys Beras ketan sama Gula merah Gula merah Ih makanya disini ada pedera merah putih tuh Ketan itu putih Gula merah itu merah Abang yang jual bang Bang Abang yang jual Berapa ini bang Ini harganya 20 ribu Wah Wah Luar biasa Ini kan terbuat dari Jagung Dicampur gula Jadi menghasilkan Kue Lokal Kue lokal Wah Guys Luar biasa guys Teman-teman dari Mamuju Ternyata memiliki Selain Bekerja Berjejaring Dengan film festival Ternyata Mereka adalah para Pengrajin Makanan tradisional Tentunya Proses pembuatannya juga ini sangat sulit Nah tuh Karena Perlu ada Alat Menggunakan bahan manti Alat dari Luar biasa Luar biasa Oke guys Kita akan Apa namanya Kita akan Lanjutkan perjalanan Siap Kita sampai nanti Di Toraja See you guys Bye bye Assalamuala cie selamat menikmati